Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Dini, selamat malam Mbak Faisal, Mbak Ruth, Mbak Nurul, Mbak Ana. Wah, ini masih setia nih, mengikuti sesi sampai di hari keempat. Baik, selamat datang di selas 5-day free class di at work. Selamat malam Mbak, berjumpa lagi dengan saya, Dimas Yudho Pratono. Kita akan membahas mengenai digital marketing di hari keempat. Sebelum saya mulai... Oke, saya mau cek dulu... Oh, oke. Sudah cukup banyak yang ikut. 7 orang, baik, terima kasih. Di sesi ke hari keempat ini, dan hari kelima, saya akan memberikan kebebasan kepada teman-teman. Jika nanti di dalam paparan saya, di tengah-tengah saya sedang mematarkan, jika ingin open night, kemudian mau bertanya, silakan ya. Tidak apa-apa. Karena sebenarnya dengan banyaknya pertanyaan, dengan banyaknya kita berdiskusi, materinya ini sebenarnya akan semakin kaya. Jadi untuk kelas digital marketing yang saya bawakan, materi itu sudah disiapkan oleh teman-teman dari Adwork. Jadi saya bertugas untuk mempresentasikan, kemudian memberikan semacam pengayaan terhadap materi-materi yang sudah disampaikan. Oke, kita akan masuk ke paparan mengenai P-Channel. P-Channel. Jadi kita sudah mengenal di dalam digital marketing di hari pertama, kita mengenal istilah inbound dan outbound. Inbound dan outbound tidak perlu sulit-sulit, sebenarnya itu point of view-nya dari sisi kita sebagai pengiklan. Jadi kita sebagai pemilik brand, kita sebagai pemilik jasa, kita sebagai yang akan mengiklankan barang atau jasa kita. Kalau inbound, berarti kita berusaha mendatangkan, jadi berusaha secara berusaha seolah-olah minat atau traffic itu yang mendatangi kita, usernya yang mendatangi kita. Bagaimana cara melakukannya? Inbound ini biasanya dilakukan dengan cara misalkan konten marketing, kemudian digabungkan dengan SEO. Ketika teman-teman melakukan, user atau audiens itu melakukan target market, melakukan pencarian, maka konten-konten kita yang relevan akan berusaha kita tempatkan di posisi-posisi secara organik yang sepinggi-tingginya, supaya mendapatkan traffic. Bedanya adalah kalau yang outbound, maka interest belum tentu orang itu siap atau mengizinkan kita, bukan merupakan keinginan dia untuk mendapatkan konten dari pengiklan. Contohnya seperti apa sih? Misalnya begini, kalau kita browsing di detik kemudian, atau misalnya kita nonton YouTube, YouTube-nya jelas-jelas YouTube yang nggak berbayar, bukan jadi berbayar. Kita lagi enak-kenang nonton podcast-nya siapa, misalkan salah satu yang terkenal. Di tengah-tengah lagi suruh-suruhnya, tiba-tiba muncul iklan. Iklan ini ada yang skippable, ada yang tidak bisa non-skippable, nggak bisa di-tip, yaudah mau nggak mau harus nonton. Ini yang disebut sebagai outbound. Jadi kitanya yang keluar untuk mengganggu target market. Kurang lebihnya seperti itu. Biasanya dijalankan dengan cara apa? Dengan cara paid channel, entah itu paid search, entah itu social media paid, atau ad network. Sampai di situ, outbound dan inbound. Nanti akan ada hubungannya dengan yang sudah kita bahas di hari berikutnya, jadi di hari ke-2 sampai ke-4 ini. Apa itu? Yaitu channel-nya dibagi lagi menjadi dua. Channel marketing ini, kelompok besarnya sebenarnya ada dua, yaitu organik dan paid channel. Jadi kalau organik tidak berbayar, kalau paid channel otomatis berbayar melalui platform iklan. Mana yang lebih penting menjalankan paid atau organik, itu nanti kita akan bahas juga melalui diskusi-diskusi saja. Tapi saya akan menyelesaikan dulu materi tentang paid channel. Setidaknya kita akan membahas tiga paid channel di sesi hari ini dan besok. Jadi yang pertama adalah paid search. Saya sedikit mengulang lagi tentang paid search. Apa sih paid search? Jadi paid search itu adalah jika kita pernah melakukan googling di... Pernah melakukan googling di Google. Nah ini agak aneh sih bahasa yang saya gunakan. Jadi Google sebenarnya sudah menjadi semacam kata kerja. Jadi kita melakukan pencarian di halaman search engine, di mesin pencarian. Kita akan muncul biasanya kalau memang ada yang target. Jadi di halaman pertama, di posisi pertama, posisi kedua, dan seterusnya di halaman-halaman lain. Biasanya sampai tiga posisi teratas itu disediakan untuk slot iklan. Punyanya Google. Jadi kita melakukan penargetan berupa listing iklan dalam bentuk teks. Listing teks. Kenapa tidak ditampilkan dalam bentuk image misalkan? Tidak. Memang di sini dari awal kemunculannya sebenarnya untuk yang Google search engine marketing ini atau disebut juga biasanya sebagai SEM, ini berusaha untuk menampilkan seolah-olah pencari iklannya itu tampil seamless. Jadi tidak mencolok sekali dilihat sebagai iklan. gunanya apa? Biasanya akan terjadi, umumnya, kalau kita tahu, oh ini iklan nih, akan terjadi penolakan. Tapi kalau misalkan ditampilkan seolah-olah smooth sekali. Cuma akan ada semacam contoh kecil, teks kecil yang menunjukkan kalau itu adalah iklan. Misalkan, kita hari ini mau mencari apa ya? Misalnya. Kalau di dunia jasa keuangan, di hari dua hari terakhir ini, harga emas dunia itu sedang tinggi-tingginya. Kita coba apa ya kira-kira yang muncul di sini. Tidak bisa. Tidak bisa. Apa yang terjadi? Harga emas. Oke. Oke. Ternyata hari ini, sebentar, saya tidak menemukan adanya mencari iklan yang menggunakan harga emas. Kita belum temukan. Nah, kita baru temukan di tengah-tengah. Bentuknya nyaru ya. Sangat-sangat mirip sebenarnya kalau tidak ada teks sponsor di sini. Nah, tapi dari kemarin karena saya tidak menggunakan sedang tidak menggunakan incognito Windows gitu ya, jadi pencarian saya itu pasti akan dilihat dari pola-pola pencarian saya sebelumnya. Jadi website-website apa yang saya kunjungi. Jadi coba kita cari lagi untuk iklannya. Tidak ada yang ditampilkan di halaman paling depan. Nah, ini kita temukan lagi. sponsor karja emas misalkan gitu. Nah, bentuknya akan seperti ini. Jadi kita bermain dengan teks. Kemudian ada deskripsinya, ada body touch-nya, dan ada semacam link-link ke dalam, link tree kalau nggak salah ya. Disebut sebagai link tree gitu di dalam. Extension tree biasanya. Saya pikir sih teman-teman biasanya sudah familiar lah dengan hal yang seperti ini. yang tidak familiar sebenarnya adalah bagaimana sih kita melakukan pemasangan iklan gitu ya. Kalau pemasangan iklan ini di Google, jadi lagi-lagi yang pertama, ada Google Ads. untuk search engine itu ada Google Ads, kemudian ada juga mungkin saat ini hanya dua yang besar yang biasanya kita gunakan. Jadi ada Google, ada Bing. Dulu ada Yahoo. Yahoo sudah kolaps. Jadi ini lama-kelamaan yaudah, mengarah ke kalau misalkan mesin pencarian yang pelakon iklan-nya besar gitu, yaudah, pasti Google. Kondisinya gitu. Kita masuk ke Google Ads. Nah, oke. Saya akan lihat di sini ada apa yang bisa saya share. Kurang lebih tampilan di Google Ads semudah ini sih sebenarnya. Jadi ada dashboard-nya. Kemudian, kemarin saya sempat memperlihatkan tentang Keyword Planner. Ini di dalam platform Google itu sebenarnya di satu platformnya itu banyak sekali dan saya juga gak hafal satu-satu. Tapi kurang lebih kalau misalkan garis besarnya kita akan tahu dan cara-cara optimisinya biasanya seperti itu. Tapi kalau satu-satu menjelaskan bisa jadi saya juga gak hafal-hafal banget untuk semuanya. Kemarin kita mencoba dengan mesin penca fitur untuk mendapatkan jumlah volume pencariannya. Sekarang kita coba dengan yang discover new keywords. Yang ini kan sudah kemarin. Kita coba ya sekarang. Kalau misalkan kita menggunakan yang ini. Oke. Misalnya kita akan mencoba dengan ini aja deh kursus digital website-nya kita coba ya. Kita coba ya. ini sebenarnya. Maaf-maaf. Kira-kira apa yang akan di itu spec entire site. Oke. Ini keluar. yang salah ini dengan pencarian saya. Discover new keywords. Oke. Jadi kalau kita menggunakan nah ini tadi kalau kita memasukkan satu keyword sebagai semacam apa namanya semacam ide awal gitu ya kursus digital marketing. Kita bisa melihat untuk pencariannya sendiri jumlahnya setiap bulannya itu saya coba per sempit deh misalkan di oke enggak apa 12 bulan aja. Kalau kita melihat di sini ini agak enggak ya sebentar. Oke. Nah pencarian untuk kursus digital marketing itu jumlahnya antara seribu sampai sepuluh ribu secara rata-rata perbulannya. kemudian dengan ini tadi bid di apa untuk CPC-nya bid per klik-nya di angka 2700 untuk bagian bawah sementara untuk yang prime position-nya atau bagian atasnya gitu kita harus bertarung di kurang lebih rangenya di angka 19.000 gitu. Tapi ini jadi flexible sebenarnya bisa tetap ditayangkan gitu ya. tapi maunya yang mana nih apakah posisi atas atau yaudah deh asal tampil aja gitu. Toh cara orang mencari saat ini itu belum tentu dengan kita menargetkan di posisi pertama ini agak mengganggu ya sebentar saya coba oke dengan cara menempatkan di posisi pertama itu biasanya sudah ditandain biasanya ah itu kan biasanya iklan kita maunya oke lah agak soft sedikit misalkan di posisi kedua ketiga atau mungkin agak di bawah bisa jadi itu memberikan jadi tidak target itu memang bagus kalau kita punya budget tapi ada strategi-strategi tertentu yang bisanya dilakukan gitu tergantung dari ya situasi dan kondisi yang dihadapin tapi balik ke keyword planner ini tadi kalau kita memasukkan kursus digital marketing ya kursus untuk yang keyword planner untuk keyword idea maka dia akan memberikan kita ide-ide yang terkait atau yang related dengan keyword yang sudah kita masukkan setidak tidaknya ada 65 keyword dia sendiri yang akan mencarikan jadi kalau misalkan ya tentunya ini berdasarkan satu jumlah pencarian rata-rata di user di google kemudian juga otomatis juga ada gak yang melakukan bidding di apa namanya di platform iklannya gitu jadi umumnya sudah pasti akan kebitik sama orang lain tapi kalau kita melihat dari kursus digital marketing ide-nya bisa melebar dengan belajar digital marketing gratis ternyata kalau dibandingkan ini yang long tail jadi apa dari kemarin long tail berarti kalau ada long tail ada short tail ekor panjang ekor pendek jadi gini kalau kita melihatkan pencarian semacam misalnya seperti ini kursus digital saya akan bilang dua kata ini kursus digital kursus digital ini apa beda lagi kalau misalkan hasilnya misalkan kursus digital marketing online di Indonesia wah kalau yang seperti ini satu dua tiga empat lima setidak-tidaknya saya akan tidak bisa dibatasi dengan apa dengan ini apa namanya jumlah kata yang digunakan tetapi melihat kalau misalkan ini sudah punya beberapa kekursusan jadi ya spesialisasi gitu ya jadi kalau kita melihat ada kursus digital marketing ini sebenarnya bisa dipotong-potong sebagai begini kursusnya sendiri kemudian digital marketing kemudian kursus online digital marketing online digital marketing di Indonesia kursus online di Indonesia nah seperti itu ini sudah punya bisa masuk ke banyak ini sebenarnya bisa masuk ke banyak apa namanya pencarian gitu ya tapi sudah jelas yang dimaksud disini adalah kursus untuk digital marketing dengan posisi di Indonesia tapi bandingkan kalau misalkan dengan kursus digital saja atau mungkin bukan kursus digital mungkin kursus online oke kalau misalkan bandingkan ini ini sifat general jadi kalau misalkan kita pelajari kata-kata jadi di level pertama pasti akan kursus dulu terus kursusnya mau kursus apa kursus di Depok kursus di Malang kursus di Jogja kursusnya misalkan kursus online saya tambahin kursus online oke kursus online ini belum jelas dia mau mempelajari tentang apa kalau kita lihat disini kursus online online pelajari apapun sesuai jatuh apapun jadi bisa jadi banyak sekali kursus online menjahit kursus online digital marketing kursus online data analytics dan lain-lain kalau kita ini yang disebut sebagai short tail jadi masih sangat general sekarang misalkan seperti ini kalau yang ini yang tadi adalah long tail jadi ini sudah khusus hasilnya pun lebih ter target sebenarnya tetapi untuk penggunaan kata-kata yang sangat long tail seperti ini biasanya traffic-nya itu rendah tentunya beda kalau misalkan ini traffic-nya apa bukan traffic potensi pencariannya itu lebih banyak oke sebentar saya lihat dulu oke pesan dari teman-teman admin dari eduworks jangan lupa untuk aksen ya nah oke ini kursus online saya tadi menyebutkan kalau misalkan apa yang seperti ini jadi satu kata itu bisa juga digunakan oleh beberapa bidang misalnya oke kita coba cari sekarang saya mesti apa ini ini apa namanya memang apa saya praktekin langsung aja jadi saya tidak ada persiapan khusus untuk begini misalnya oke atau mungkin salah ya bukan-bukan seperti itu ada gak orang yang melakukan pencarian dengan kata obat atau obat manjur obat patent misalnya oke atau mungkin obat murah misalkan oke kita dapat sebenarnya dia mau menyembuhkan sesuatu dengan biaya yang murah dia mau obat yang bagus tapi bayangkan kalau misalkan obat murah ini misalkan atau obat apapun kata obat ini kira-kira punya banyak arti enggak tentunya memang sesuatu untuk menyembuhkan atau untuk memberikan perhubungan tapi yang disembuhin apa misalnya saya akan coba obat batuk yang dilihat hanya ini jadi teman-teman di SEO kemudian teman-teman yang main di page search itu akan dekat sekali dengan copywriting copywriting untuk apa copywriting yang apa mengutakkan relevansi antara kata perkata kemudian ada pencarinya enggak sebenarnya seperti itu aja ini ini skill-skill kadang-kadang kita butuh banyak ide untuk kira-kira apa ya yang masih normal dibaca orang enak terutama untuk SEO tetapi untuk relevansinya juga tinggi untuk dibaca oleh crawler atau robot algoritmanya itu juga masih bagus kalau ini adalah obat batu misalkan tapi kalau sekarang begini obat untuk paham-paham dari ide dengan kata obat ini sendiri itu bisa banyak sekali sebenarnya yang dihasilkan misalnya ada lagi saya biasanya di jasa keuangan biasanya begini jasa keuangan investasi dan trading trading kalau bicara tentang trading ini bisa jadi ada trading saham kemudian trading forex ada trading apa namanya indeks ada trading emas online bahkan trading online sementara yang disebut sebagai trading online di jasa keuangan itu adalah melakukan transaksi melalui platform jual-beli aset secara online tetapi trading online ini sendiri sebenarnya punya pengertian adalah jual-beli secara online yang dijual-belikan itu bisa jadi bisa jual-beli baju bisa jual-beli batu bara bisa jual-beli apa namanya alat-alat berat misalkan jadi kita sebagai digital marketing mesti pintar-pintar melihat jadi jangan terlalu apa namanya menggunakan keyword yang terlalu lebar karena habis di ini namanya apa nantinya akan habis di di budget kecuali memang apa tujuannya adalah untuk mendatangkan trafik trafiknya trafik dalam tanda kutip trafik yang umum tapi kalau misalkan trafiknya trafik yang sudah khusus trafik yang berkualitas maka didatangkan adalah dengan apa namanya long tail nah misalkan ini kita akan melihat sekarang contohnya tadi nah ini saya memberikan contoh ini kursus marketing oke kursus marketing kursus marketing online nah kalau kita lihat disini bayangkan ini kursus marketing kursus marketing ini apa marketingnya apakah secara online atau kursus bagaimana menjadi marketer misalkan offline ya yang apa yang kemarin kita bahas bagaimana apa meng-handle channel above the line atau below the line gitu ya luar digital marketing misalkan seperti itu kursus marketing ini sendiri masih general sekali karena itu pencariannya biasanya lebih besar kalau kita lihat disini aja ini jelas lebih tinggi seratus sampai seribu dibandingkan dengan yang long tail kursus online digital marketing dia punya pencarian lebih kecil 10 sampai 100 pencarian dalam average sebulanannya tetapi ada karakter yang lain yang kita lihat disini kategori kompetisinya ini lebih tinggi yang di kenapa ya karena ini udah segmented sekali ini udah tertarget sekali orang yang mau kursus online secara digital marketing selalu kursus marketing bisa jadi macam-macam nih mau kursusnya secara face-to-face atau online atau bagaimana dengan cara yang lain itu kan banyak yang berikutnya yang saya akan perlihatkan kalau misalkan bidding bawahnya itu kurang lebih angkanya sama disini ya kalau kita lihat makanya mirip-mirip lah tapi kalau kita lihat perbedaannya ini mencolok sekali di bagian bidding atasnya kalau di bidding atasnya 20 ribu yang ini 13 ribu nah kondisinya itu seperti itu ini akan membedakan keyword planner ini akan penting sebenarnya digunakan untuk teman-teman yang akan menghandle SEO dan SEM SEO secara organiknya SEM untuk yang bid nya oke belum ada pertanyaan sampai disini atau mungkin mau protes Pak atau Mas penjelasannya kurang jelas misalkan gitu gak apa-apa ya saya terbuka untuk di di apa disela dikritik gitu ya silahkan aja gak ada masalah nah itu untuk Google Ads kurang lebih ya kemudian saya akan biaskan kemarin sudah paperclip kemudian sampai disana yuk kita ke social media page aja oke saya terbuka ya sekali lagi silahkan kalau mau tanya tanya aja kita manfaatkan kesempatannya untuk diskusi biar lebih untuk social media page kalau yang kemarin social media di handle secara apa organik gitu ya tanpa iklan itu skalabilitasnya jelas-jelas rendah gitu ya nah kalau typical page channel skalabilitasnya itu tinggi artinya apa ya dengan kekuatan budget Anda dengan kekuatan dana Anda gitu ya apa ya kita bisa dengan cepat mendapatkan traffic mendapatkan apa namanya volume 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 traffic dan kualitas traffic seiring dengan kekuatan budget kita gitu ya jadi misalnya gini menjelaskannya itu begini kalau kita bermain dengan SEO maka jumlah pencariannya itu terbatas ya sejumlah itu aja tetapi kalau misalkan terbatasnya begini pertama kita itu harus berusaha melakukan indexing di google dulu supaya alaman atau website nya itu terindeks dulu setelah terindeks kita berusaha pelan-pelan untuk menaikkan posisinya ini kan lama sekali belum tentu ketika kita masih berada misalkan di hari pertama kemudian sampai minggu kemudian kita cek wah ternyata posisi kita masih di posisi katakanlah di posisi 300 misalkan itu kalau masih jaman pakai pagination pakai page itu mungkin posisi berapa di halaman 30-an mungkin seperti itu ini tidak instan prosesnya jadi harus pelan-pelan ini yang disebut sebagai ketika kita melakukan sesuatu bisa jadi memang sudah akan muncul traffic dari situ tapi sangat kecil tapi untuk kita mengharapkan bisa di skala scale up lebih dengan cepat di waktu yang cepat itu tidak memungkinkan karena butuh waktu tetapi bedanya begini kalau misalkan sosial media kalau misalkan yang paid kita punya budget hari ini kemudian kita langsung bisa melakukan iklan batasnya itu cuman satu sorry saya koreksi batasnya cuman dua sebenarnya yang pertama adalah budgetnya yang kedua budgetnya gimana saya agak ini ya apa maju-mundur yang pertama batasnya adalah budget misalnya kita sekarang punya budget satu juta ya sudah berarti sejumlah sejuta itu yang bisa kita raih itu ya campang kan kalau kita kemudian di hari kedua ah udah deh saya mau coba tambahkan kita punya budget lima juta maka di hari kedua sejumlah lima juta itu yang akan kita terima ini cuman transaksi aja sebenarnya jual dan beli saya tadi menyebutkan ada dua batasannya yang pertama budgetnya tapi yang kedua ada yang dinamakan dengan jumlah audiensnya atau besaran audiensnya besaran audiensnya itu seperti apa jadi gini misalnya kita beriklan di facebook misalkan jumlah penggunanya itu anggaplah 150 juta misalkan maka audiensnya yang bisa kita raih itu sebesar 150 juta butuh budget berapa budgetnya yang kalah untuk gak mungkin untuk mencapai 150 orang itu tadi 150 juta orang itu tadi tetapi ada kemungkinan kedua kalau itu secara umum penggunanya secara umum sekarang kita mulai membatasi misalnya kita punya sekarang kita tetap beriklan di facebook tetapi kita membatasi dengan apa namanya pertama usianya saya maunya yang antara 21 sampai 25 ini ya pertama itu pasti akan turun besar banyak sekali oke misalnya anggap lah jadi berapa 50 juta setelah itu kita masih mau lagi kita mau ganggu lagi peruncing lagi dengan cara misalkan yang interes adalah digital marketing turun lagi jadi misalkan 40 juta saya mau tambahkan lagi yang interesnya digital marketing kemudian posisinya berada di misalnya Jakarta turun drastis tiba-tiba akan mengerucut tinggal mungkin berapa misalkan 2 juta misalkan 2 juta orang nah ini gambarannya jadi akhirnya nanti begini bisa jadi kalau budget saya itu saya gak akan ngomong 5 juta misalkan budget saya misalkan saya punya budget 100 atau mungkin 100 juta 100 juta terus saya pengen satu orang dapat satu kali penayangan bisa jadi budgetnya tidak habis kenapa orangnya cuma segitu audiensnya cuma segitu kebayang ya terus bagaimana tergantung tujuannya tujuannya memang saya pengen yang niche itu kemudian oke saya tayangin misalkan anggaplah saya minta penayangannya 2 kali atau 3 kali per orang jadi orang itu dibombardir lebih dari sekali bisa sampai 3 kali frekuensi penayangan iklannya itu baru jadi hubungan antara budget dengan jumlah audiens itu tergantung relatif saling saling membalans gitu sebelum saya lanjutin ada yang oke masih masih sama peringatan diingetin untuk absen oke jadi social media page atau media media mengacu pada perikalanan yang tersedia di pelakon-pelakon sosial seperti facebook instagram jadi kalau facebook instagram ini keduanya yang terbesar saat ini oke dengan social media ads anda dapat menargetkan pengguna berdasarkan demografi dan ketertarikan jadi bisa by interest kemudian berdasarkan demografi demografi itu apa sih biasanya adalah usia kemudian biasanya adalah gendernya yang umum di platform kemudian yang berikutnya jadi ada umur gender dan lokasinya mau dimana seluruh Indonesia atau mungkin di Jabodetabek misalkan Jakarta greater region atau mungkin di kota Yogyakarta itu namanya demografi tapi kemudian ada ketertarikannya apakah minatnya apa sih orang ini misalkan kan tidak mungkin jadi membayangkannya kalau misalkan kita sedang menawarkan rumah jualan rumah kita malah menyasarnya usia di bawah 18 tahun ya mungkin ada yang akan menggunakan strategi seperti itu tapi memang tidak umum kenapa pembelian biasanya dilakukan oleh yang sudah matang jadi lagi-lagi perlu untuk sebelum menjalankan digital marketing perlu untuk mengetahui karakteristik dari industri kita kemudian karakteristik dan keunggulan produk kita itu apa kemudian kompetisinya seperti apa kemudian dari pengetahuan itu kita mau masuk ke digital marketing dengan cara seperti apa strateginya untuk tipe bidding ini biasanya atau tipe penagihan menggunakan cost per impression atau CPM atau CPC cost per click perusahaan seperti apa yang sebaiknya berinvestasi ke dalam social media paid jadi social media ini adalah salah satu acquisition channel acquisition channel itu apa acquisition itu adalah mengakuisisi yang diakuisisi apa bisa jadi mengakuisisi traffic mengakuisisi pengguna mengakuisisi sebagai apa namanya sampai ke klien sampai ke konversi dan lain-lain itu yang disebut sebagai akuisisi jadi skalabilitasnya tinggi sehingga selain kemarin berjalan dengan sosial media organik penting juga untuk dikombinasikan dengan yang paid gunanya ini apa sih kalau kita memberikan contoh kemarin dengan misalnya kalau misalkan kita organik otomatis yang melihat posting kita adalah circle kita orang-orang yang men-follow kita atau yang menjadi teman kita tapi kalau misalkan menjalankan seperti itu misalnya sampai berapa lama bisa besar misalnya tanpa bantuan iklan bisa jadi bulan pertama 100 bulan kedua 50 ini dalam satu tahun nanti nggak maju-maju nanti perusahaan bisa jadi begitu jadi makanya dikombinasikan supaya jangkauannya lebih luas apakah mahal untuk sosial media tidak juga jadi kalau untuk seperti platform meta jadi Google Facebook dan Instagram itu kalau saya tidak salah ingat bisa mulai dari 25.000 kalau nggak salah 25.000 per hari itu sudah bisa jalan kalau saya nggak salah ingat saya pernah menjalankan dulu beberapa tahun di belakang itu mulai dari 25 dulu cuma ngetes dulu iklannya bisa jalan nggak setelah habis kita coba naikkan dinaikkan lagi jadi 50.000 habis lagi berarti masih ada kemungkinannya naik lagi keberapa 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 gitu ya itu tadi ada nggak nih audiosnya oke nah ini kemarin sudah pernah kita singgung juga sama dengan page search jadi seperti apa sih waktu yang nggak tepat untuk fokus di sosial media yang paid gitu ya kalau produknya itu apa apa namanya pencariannya lebih banyak gitu ya apa minat di pencarian lebih banyak maka mendingan pakai page search gitu karena bentuknya sosial media apa itu sosial media apa paid itu lebih sifatnya mengintrusi jadi apa sifat outboundnya itu lebih terasa gitu walau jadi kalau misalkan kita kita lihat aja yuk misalkan saya nggak terlalu jago untuk kalau kita lihat ini saya sedang berada di Instagram oke saya langsung dihadirkan dengan Finex nah apakah saya ikut apa memfollow Finex nggak apakah minat saya ada di jasa keuangan pekerjaan saya di sana mungkin muncul tayangan seperti ini kalau kita melihat seharusnya saya hanya melihat yang minat-minat saya aja misalkan oh ini dia sabar kemudian sepatu misalkan gitu ya atau apa yang disarankan untuk saya yang sesuai dengan minat-minat saya tapi disini sudah dua muncul yang bentuknya jasa keuangan ini kan sebenarnya seperti kita melihat TV kemudian tiba-tiba di tengah kita sedang scrolling muncul iklannya gitu ya itu outbound tadi seperti itu ini kita sudah lihat ya dua nah ini QX ini juga platform trading online oke kita lihat lagi kita bisa temuin apa ya kira-kira ya oke Ultima Indonesia your partner in trading wah saya banyak juga ya ternyata yang berusaha nge-twin saya nah gitu ini adalah contohnya oke balik lagi ke sini jadi apa namanya kapan sih ya bagaimana sih menjalankan apa sosial media yang mungkin cepatnya lebih efektif misalkan gitu ya jadi ingat yang pertama tadi kenali dulu produknya keunggulannya apa kompetisinya bagaimana kemudian kalau sudah jalan di sosial media seperti ini itu penting sekali untuk mengganggu orang dari kalau kita lihat di sini melihat orang sedang menggambar seperti ini itu kan kemudian lihat sepatu yang benar-benar kita minati gitu ya itu kalau misalkan iklannya munculnya dengan gambar semacam ini rasanya jadi tidak menarik lebih menarik yang kita yang kita lihat postingan postingan apa namanya ini ya postingan postingan organiknya tapi coba kita kalau nggak salah dapat contoh kalau misalkan ini diganggu dengan warnanya sudah kuning kemudian ada kuning hitam kontrasnya tinggi kemudian ada tampilan apa tiga dimensi seperti ini mau nggak mau kita akan berhenti sejenak setidak-tidaknya kita akan lihat apa sih ini oh bagus juga ya iklannya walaupun setelah itu skip tapi ini titik krusial untuk menghentikan orang ini dan bayangkan ini dilakukan di smartphone di smartphone ketika dia mungkin sedang dalam perjalanan misalkan lagi naik bis gitu ya ke kantor atau naik kereta kantor atau mungkin lagi ngobrol sama temennya ngambil makan siang gitu gangguannya sangat banyak kalau misalkan di smartphone begitu teman-teman oke sampai disini apakah ada pertanyaan saya persilahkan yuk kita disusi atau mungkin perlu apa pengen kasih lihat apa pengen lihat platform iklan yang sosial media silahkan aja mau langsung bicara dengan mic atau mau chat juga juga boleh oke oke bagaimana mengukur keberhasilan menggunakan evaluasi digital marketing baik dalam menggunakan organik maupun page channel oke saya spill dikit ya apa yang bisa saya spill misalnya saya spill sebentar saya baru aja menjalankan misalnya apa iklan dengan terparti misalkan gitu ya saya perlu melihat maka ini perlu diukur ukuran keberhasilannya adalah dengan matrix dengan angka tidak dengan kira-kira atau menurut perasaan saya ini bagus atau tidak jadi kalau melihat disini kita langsung bisa melihat dari jangka waktu jangka periode waktu tertentu misalkan kita itu berhasil mendapatkan sesien berapa kemudian total usernya berapa nah ini angkanya ada semua gitu oke saya coba beberapa ini ya beberapa tools jadi sebelum sampai ke kesimpulan kesimpulan akhir apakah berhasil atau tidak yang harus dilakukan adalah trackingnya dulu sebentar saya coba saya mungkin boleh spill dikit tentang yang kami kerjakan misalkan ini ada semua ini adalah platform google analytics untuk kita pelajari sebagai digital marketing misalkan user acquisition oke ringkasan acquisition saya sampai kesini aja boleh ini saya ngambil yang backdate aja misalkan saya ngambil data tahun kemarin aja supaya yang agak sudah basi aja kalau yang baru kan separuh masih tidak boleh dibuka kita katakan kita bisa ngeliat disini dari display kita muncul sekian new usernya organiknya sekian directnya sekian organik ini sekian itu kita ketahui semua ini ada angkanya semua jadi angkain akan menunjukkan apa berapa porsinya seperti apa apakah yang fit apakah yang organik keberhasilannya gimana keberhasilannya kalau pertama kita menentukan dulu goalsnya apa jadi tidak bisa langsung bicara tentang berhasil atau enggak goalsnya apa misalnya goals itu tujuannya tujuannya apa tujuannya adalah mendatangkan traffic tujuannya masih terlalu umum terlalu general kita perlu set yang lebih detail lagi mendatangkan traffic ya kan hingga dalam satu bulan misalkan dalam 30 hari sebanyak misalnya 10.000 new user oke dengan tingkat apa rata-rata engagement time misalnya mintanya adalah satu menit di aset kita di website kita kalau dengan cara seperti itu kita tentukan sampai sebetul itu ingat angkanya ada waktunya ada jadi harus ada value ada menyebutkan angka statement kemudian ada waktunya kapan kalau misalkan dalam 10.000 dicapai dalam satu tahun beda dengan caranya 10.000 dicapai dalam waktu satu bulan jadi relatif kalau tadi saya mau mendapatkan 10.000 dalam satu bulan kemudian average engagementnya satu menit maka saya akan bilang di bulan ini kita belum berhasil kenapa seperti itu karena kita baru berhasil mendatangkan 6.000 organik kalau dari sisi organiknya organic search organik search itu apa organik search itu yang seo tadi kalau organik sosial dari sisi sosial media ini sudah dikelompok-kelompokin oleh dari sisi ini gagal tetapi dari sisi average engagement time-nya sebenarnya sudah masuk ke dalam range keberhasilan kita karena sudah satu menit kurang lebih itu yang bisa saya sihat kemudian begini juga misalnya kalau di level yang lebih ini baru bicara tentang organik yang organik gimana kalau yang paid saya mau spill dikit boleh lah ya sex you go okay 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 Terima kasih. Oke. Kita bisa melihat sebenarnya dengan budget kita, misalkan berapa ratus juta, kita dapat apa sih? Kita dapat sekian ribu klik, kemudian sekian ribu konversion. Konversion ini macam-macam, bisa jadi sampai ke lead, bisa jadi sampai kemana. Nah, dari sini, angka ini, tentunya perusahaan itu akan sudah tahu, sudah punya hitung-hitungannya sendiri. Kita masih bisa untung nggak sih kalau misalkan menjalankan dengan cara seperti ini? Ada nggak sih? Bagus nggak sih? Misalkan dari sisi legend, biaya per data atau biaya per lead itu berapa? Misalkan kalau di sini 50 ribu misalnya, masuk nggak? Ya itu tadi, goal-nya gimana? Misalkan saya dikasih KPI, oke jumlah lead yang harus kamu dapatkan adalah 100 ribu lead. Dengan kos saya kasih misalkan 1 miliar misalkan gitu. Tapi harus mencapai kos per lead sekian. Nah, ini yang menjadi tolok ukur berhasil atau nggaknya. Ya kita sudah sampai dengan apa yang kita set atau tidak gitu. Jadi tidak di awang-awang ya mbak ya. Nah, kondisinya gitu. Atau mungkin misalkan saya diberikan budget misalkan saya 10 juta deh misalkan. Tapi saya mau nanti app saya diinstal, app saya mendapatkan install misalkan seribu install gitu. Sampai nggak? Nah, ya itu keberhasilannya di sana. Mbak Aviva, bagaimana? Apakah kira-kira penjelasan saya menjawab? Saya memberikan gambarannya kurang lebih seperti itu. Tapi nanti sebagai digital marketer tentunya banyak sekali tools yang harus dikuasai. Yang pertama, tools analytics-nya. Kemudian kalau misalkan kita di platform iklan belum bayar, ya berarti kita harus mengerti benar-benar teknisnya di masing-masing dashboard-nya. Masing-masing teknis pemasangan iklannya. Tidak akan lari dari ini tadi. Apa namanya? Analytics. Jadi khusus untuk yang digital marketing ini akan bekerja, banyak sekali bekerja dengan Anda. Itu pun belum selesai sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita sampai di level, oke kita budgetnya berapa, kemudian intinya kan gini ya, kalau kita ditugaskan, kita diberi budget berapa, kembalinya apa sih? Kita mendapatkan apa? Dan itu pun baru salah satu segmen saja dari keseluruhan proses bisnisnya. Bayangkan kalau misalkan itu baru budget iklannya. Ya misalnya, saya budget iklannya misalkan 100 juta misalnya. Kemudian saya mendapatkan klien atau mungkin kita langsung berhasil mendapatkan omset atau penjualan sebesar 200 juta misalnya. Misalkan seperti itu. Gampangannya kan yang keluar dengan yang masuk kan angkanya bagus tuh, dua kali lipat. Tapi jangan lupa, itu baru dari sisi biaya budget iklannya saja. Ternyata, apa lagi? Ya jangan lupa, sebagai perusahaan, kalau sebagai perusahaan akan dilihat, oke biaya budget iklan saya 100 juta. Saya gaji tim digital marketing, misalkan saya punya timnya tiga. Anggaplah, ini pukul rata saja. Misalnya satu tim, satu orang digaji sekitar berapa? 8 atau 10 juta, anggaplah 10 juta biar gampang angkanya. Berarti total pengeluarannya sudah 130. Terus belum lagi. Misalkan gini, biaya listriknya bagaimana? Biaya internetnya bagaimana? Kemudian alatnya misalkan, saya sudah menginvestasikan misalkan beliin laptop, beliin mouse, beliin hard disk, semacam-macam. Bisa jadi tipis sekali. Karena itu, sebagai seorang digital marketer itu harus sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Pengeluarannya berapa, kemudian masuknya dapat berapa. Dan kita berusaha untuk selalu melakukan optimasi terus. Terus itu dituning terus, sampai mesin atau sampai iklan kita itu mendapatkan hasil yang terbaik. Yang memberikan, menghasilkan profit sebesar-besarnya, return sebesar-besarnya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Yang saya hadapi hari-hari adalah begitu. Jadi kalau dulu masih di level teknis, saya berkutang dengan platform, kemudian tools-tools. Tapi kalau semakin lama, kita sudah main di strateginya, kemudian memberikan arahan, dan melihat sih sebenarnya channel mana yang cocok untuk dikembangkan, channel mana yang memberikan hasil sebesar-besarnya, bagaimana cara mengantisipasi, macam-macam. Karena ini digital marketing berkembang terus. Kalau 5 tahun kemarin itu saya jaya banget misalkan dengan beriklan di Facebook, di hari-hari ini sudah sepi, sudah mulai ganti, sudah di TikTok. Tapi persaingannya beda juga, kemudian tantangannya juga beda. Kalau misalkan Facebook, saya bisa bikin sendiri kontennya, misalnya cuma dengan banner, tapi kalau misalkan di TikTok, melibatkan lebih banyak lagi orang, karena lainnya harus create konten video. Ini juga jadi pertimbangan. Jadi luas sekali cakupannya kalau misalkan mau digital marketers. Cuman kalau masih peluangnya juga sangat luas. Kalau misalkan mau mulai dari yang mana, pelajari dulu yang tadi ada inbound, outbound. Ini cuma keywordnya aja ya, inbound, outbound. Kemudian ada organic dan paid, pilih salah satu. Mau organic atau mau paid, syukur-syukur bisa dua-duanya supaya nanti ada kemungkinan untuk mempelajari. Tapi kalau mempelajari dan ada janjang karya yang lebih bagus lagi. Kalau SEM, pasangannya biasanya dengan SEO. Kalau sosial media paid, biasanya pasangannya dengan... Kalau mengerti salah satu, pasti kebalikannya. Kalau mengerti organik, biasanya akan dengan mudah memahami tentang yang paid. Demikian pula sebaliknya. Itu aja. Sudah jam 9 lebih 13, saya masih berikan kesempatan untuk sesi tanya-jawab. Atau sudah tidak ada? Kalau nggak ada sih, kemungkinan kita akan besok lanjut dengan ad network sampai selesai. Kemudian moga-moga saya bisa memberikan lebih banyak contoh. Cuma saya juga butuh input supaya butuh... Kira-kira teman-teman butuhnya apa sih? Sebagai... Saya kan tidak tahu juga apakah teman-teman pemula atau sudah pernah melakukan digital marketing. Ini kita butuh feedback. agar sesinya bisa lebih menarik. Oke. Mbak Afifah menyalankan. Cukup kompleks ya. Ternyata Pak digital marketing ini tapi sangat menarik untuk terus dipelajari. Oke. Mbak Afifah kalau dibilang kompleks sampai turi tadi ini saya masih mengalami kompleksitas yang luar biasa sebenarnya. Jadi nanti kalau misalkan digital marketing. Ini pengalaman saya pribadi ya. Dulu saya awalnya itu dari SEO. hanya mengerjakan SEO saja. Kemudian tiba-tiba oke. Ini mau dikembangin timnya. Mau nggak mau saya ditugaskan untuk sekalian deh belajar sosial media sebelum ada orangnya yang handle nanti. Waktu itu sudah ada page spesialis benarnya. Jadi yang mengerjakan search engine marketing. itu sudah ada sendiri. Page search itu sudah ada sendiri. Kemudian kelamaan saya diposisikan untuk di jendela yang lebih tinggi ternyata saya ikutan di page search. Jadi saya pernah di SEO, saya pernah di sosial media, saya pernah di page search. ketika sudah tiga ini saya kuasai, saya pegang sebagai sehari-hari, di situ mulai. Saya mulai ke performance marketing. Yaitu tadi. Menentukan di level strateginya, kemudian menentukan ini berhasil atau nggak, mau ngapain seterusnya. Itu sama sekali sudah tidak ada hubungannya dengan saya mesti melihat di dashboardnya satu-satu. Yang saya kerjakan itu cuma dengan angka-angka hasil saja. Angka hasil, angka cost-nya berapa, modelnya seperti itu. Nah, percaya nggak percaya? Setelah itu masih ada lagi ternyata. Ada yang namanya marketing automation. Nah, ini ternyata bagian dari digital marketing. Setelah marketing automation, marketing automation itu apa sih? Kalau misalkan kita masuk ke dalam website, kita bisa tahu orang ini sedang ngapain aja, terus kapan waktu yang tepat untuk address, untuk memberikan offer-offer tertentu, dilihat kapan biasanya waktu-waktu kemungkinan terbesarnya untuk melakukan konversi, modelnya seperti itu. Nah, ini secara otomatis. Jadi nggak satu-satu. Tapi dilakukan secara masif. Kemudian, masih ada juga ternyata, saya harus ternyata di dua tahun terakhir ini, saya belajar tadinya itu konvensional, apa namanya, website, landing page, yang model-model seperti itu. Ternyata ada satu lagi saat ini, yaitu aplikasi, apps. Aplikasi ini lebih kumit lagi. Sebenarnya. Ya, mungkin karena sama sekali belum ada bayangan sebelumnya, kemudian memasakkan aplikasi, itu macam-macam yang ada di sana. Setelah aplikasi, adalah customer engagement platform. Bagaimana kita meng-engage orang di aplikasi ini tadi. bagaimana menjalankan apps, kalau di website kan ada SEO, tapi kalau di aplikasi itu adalah app search optimization. Jadi, di list. Kalau misalnya kita di Google Play, supaya terlihat pencarian, mudah dicari, supaya ratingnya tinggi, model-model seperti itu. Tapi percaya deh, nggak akan bosen, nggak akan berhenti untuk terus belajar. Yang serunya sih itu sebenarnya. Jadi kita nggak, kalau bahasa saya sih, nggak gampang karatan gitu ya. Mungkin gitu. Oke. Baik. Kita cukup sampai di sini dulu. Saya akan lanjut lagi besok. Semoga teman-teman juga semuanya bisa ikut menghadiri sesinya sampai besok. Semoga dapat lebih banyak manfaat. Tapi, kalau saya boleh pesan, besok adalah sesi di hari terakhir. Saya sih terakhir di rangkaian 5 hari. Boleh dong, kalau besok kemungkinan akan ikut. Coba deh. Mulai dari nanti malam sampai besok sore. Kira-kira teman-teman, list deh pertanyaan apa aja yang berkaitan dengan digital marketing atau karir digital marketing atau apapun misalkan gitu ya. Mau nanya apa, misalnya, biasanya apa aja yang dikerjakan. Terus kemarin ada yang nanya, WFA bisa nggak? Terus, peluangnya gimana? Saya tadinya malah mau ngeliat, yuk kita lihat yuk. Atau mungkin besok kali ya, kita lihat lowongan digital marketing itu spesifikasinya apa sih? Yang dibutuhkan seperti apa sih? Bagaimana sih kita dengan pengetahuan kita selama 5 hari itu sudah nyampe ke sana atau nggak sih? Atau yang kurang apa aja kalau misalkan dari situ. Mungkin seperti itulah akan lebih menarik kali ya. Oke. Kalau nggak ada lagi yang memanfaatkan sesinya, saya akan tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa besok. Maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan kata. Selamat malam. Sampai jumpa besok, teman-teman. Terima kasih.